PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat memberikan bantuan sebesar Rp168.500.000 yang diserahkan langsung oleh Asisten Manager Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan PLN UI Dejabar kepada Kepala Sekolah PKBM Bina Bangsa berkarakter. Asisten Manager TJSL PLN UI Dejabar, Asep Priyatna, menegaskan bantuan ini merupakan komitmen PLN dalam melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 4 yakni pendidikan berkualitas. Kehadiran PLN diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Sekolah PKBM Bina Bangsa berkarakter Rosani Pujiati sangat berterima kasih kepada PLN atas bantuan yang diberikannya ini. Berkat bantuan dari PLN sejak tahun 2021, sekolahnya kini memiliki perpustakaan digital dan perangkat komputer. Terima kasih sebesar-besarnya kepada PLN Jabar yang telah membantu program TGSR sebantuan sana pelajar dan komputer dan edu PLN ini kepada sekolah kami pendidikan non formal program sejaran anak ujah dini, program kejar paket A, program kejar paket B, dan program kejar paket C. Terima kasih sebesar-besarnya karena sangat bermanfaat sekali bantuan ini karena salah satu dari leksi kami adalah IT. Maka dari itu dengan bantuan komputer yang diberikan kepada kami sangat bermanfaat dan harapan kami adalah jangan putus berhenti di sini karena siswa kami adalah siswa putus sekolah yang 100% tidak mampu karena masalah sosial, masalah ekonomi, karena mereka banyak dari walang asuh orang tua yang salah mereka bersekolah sendiri, menutupkan nasib sendiri untuk itu mohon pihak PLN tidak putus berhenti di sini tapi apapun yang dibutuhkan anak-anak mohon bisa selalu diberikan. PLN sendiri memiliki sejumlah program bakti sosial lainnya baik di bidang pendidikan, bedah rumah, serta bantuan langsung kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.